Halo sahabat Mombi, beberapa hari yang lalu, teman-teman dari TK Tadikapuri berkunjung ke rumah Mombi. Mereka melakukan banyak kegiatan seru, seperti mendengarkan dongeng, menggambar, dan mewarnai. Mereka juga diajak untuk membuat origami kepala beruang bersama dengan kakak-kakak redaksi majalah Mombi. Nah, sahabat Mombi juga bisa membuat origami kepala beruang ini lho. Kita akan membuat origami kepala Mombi dan Loli. Ikuti caranya ya. Siapkan kertas origami warna biru dan merah muda. Siapkan juga sepidal warna hitam, merah, biru, dan hijau. Pertama, lipat origami menjadi bentuk segitiga besar. Setelah itu, lipat lagi menjadi segitiga yang lebih kecil. Lalu, buka origami menjadi segitiga besar lagi, dan terlihat ada garis bekas lipatan di tengah. Lipat ujung kanan ke arah dalam sampai melewati garis tengah. Lakukan juga pada ujung kiri ya. Setelah itu, lipat ujung kiri ke arah atas sampai melewati sisi terluar origami. Lakukan juga pada ujung kanan. Lalu, lipat kecil ujung kanan ke arah dalam. Lakukan juga pada ujung kiri. Selanjutnya, lipat ujung bawah ke arah atas seperti ini. Sekarang, kita balik origaminya ya. Lipat ujung bawah ke arah atas sejajar dengan lipatan di bagian belakang. Setelah itu, lipat lagi ke arah atas. Terakhir, lipat kecil ujung kanan dan kiri bagian atas origami seperti ini. Nah, origami kepala beruang sudah jadi nih teman-teman. Lakukan langkah-langkah yang sama untuk membuat origami kepala loli. Terima kasih telah menonton! Oh iya, jangan lupa untuk gambar mata, hidung, dan mulutnya ya. Mata mombi digambar dengan sepidol warna biru, hidungnya warna merah, mulutnya warna hitam, dan tambahkan topi di bagian atasnya dengan warna merah. Sedangkan untuk loli, gambar matanya dengan sepidol warna hitam, hidungnya warna merah, dan mulutnya warna hitam. Di bagian atas, tambahkan juga pita warna merah dan bando warna hijau. Nah, sahabat mombi, berwarna apakah origami kepala mombi? Benar sekali, warna biru. Kamu bisa mencoba membuat origami kepala beruang ini di rumah. Sampai jumpa di video mombi selanjutnya ya. Halo sahabat mombi, apakah kamu tahu nama hewan ini? Benar sekali, ini adalah rubah. Rubah masih sekeluarga dengan anjing dan serigala, tapi tubuhnya lebih kecil. Biasanya, rubah mencari makan pada malam hari lho. Rubah merupakan hewan omnivora atau pemakan segala. Rubah bisa makan buah, serangga, dan juga ayam. Nah, sahabat mombi, kali ini yuk kita membuat origami rubah. Ikuti caranya ya. Sebelum mulai berkreasi, kita siapkan dulu selembar origami warna coklat muda dan sepidol warna hitam. Langkah pertama, lipat origami menjadi bentuk segitiga besar. Buka segitiga besar itu, lalu lipat lagi menjadi segitiga besar dari ujung sisi satunya. Lipat ujung kanan segitiga ke ujung atas. Lipat juga ujung kiri segitiga ke ujung atas. Setelah itu, lipat ke arah luar sehingga menjadi bentuk segitiga yang lebih kecil lagi. Selanjutnya, lipat sedikit satu sisi segitiga ke arah dalam. Lalu, buka di tengah-tengah lipatan seperti ini. Lipat sudut melengkung ini ke arah bawah. Terakhir, lipat ujung bawah ke arah dalam, sehingga terlihat seperti ekor rubah. Oh iya, jangan lupa untuk gambar mata dan hidungnya ya dengan menggunakan sepidol warna hitam. Wah, origami rubah kita sudah jadi nih teman-teman. Nah, sahabat mombi, manakah rubah yang lebih besar? Tepat sekali, rubah yang lebih besar adalah yang di sebelah kanan. Sahabat mombi bisa mencoba membuat origami rubah ini di rumah ya. Sampai jumpa di video mombi selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa di video mombi selanjutnya. Sampai jumpa di video mombi selanjutnya.